PENANGANAN COVID-19 Rapat ini bertujuan untuk mengupayakan pencegahan angka kasus COVID-19 di Kabupaten Bungo yang kian bertambah secara terus menerus. Kasus COVID-19 yang meningkat terus menerus dan sementara itu kapasitas ruang isolasi di RSUD Haji Hanafi masih terbatas. Menurut data yang didapat tempat tidur yang tersesai yakni hanya sebanyak 3 tempat tidur saja. PJS Bupati Bungo Ahmad Bestari lalu mengambil langkah untuk mencari tempat peletakan pasien COVID-19 yang melakukan isolasi. BLK atau Balai Latihan Kerja Kabupaten Bungo adalah sebagai peletakan pasien COVID-19. Akan tetapi pihak dari BLK sendiri sempat menolak. Tetapi menurut tempat yang siap dan memungkinkan hanya BLK. Oleh karenanya pihak terkait akan melakukan sosialisasi dan dilakukan pendekatan kepada masyarakat dan nantinya akan diperkuat lagi dengan semua unsur for COVID-19 untuk keputusan yang sudah dilakukan bersama. PJS Bungo juga mengatakan bahwa selagi tempat tersedia bagi pasien COVID-19, kami akan letakkan mereka di RSUD Haji Hanafi. Tersedia bagi pasien COVID-19, kami akan letakkan kepada masyarakat. Yang sudah pernah dilakukan adalah BLK adalah sebagai salah satu tempat yang dituju, rujukan untuk penaman ruangan. Cuma kemarin memang ada kendala, ada penolakan. Tapi kemarin kami sudah rapatkan di Porkopimda, sepertinya tidak ada alternatif lain. Yang siap dan memungkinkan dari segi medis, dari segala macam, memang tinggal BLK. Jadi itu akan kita coba sosialisasikan lagi, akan coba kita melakukan pendekatan kepada masyarakat. Dan nanti kita akan perkuat lagi dengan semua unsur Porkopimda sudah sepakat untuk di situ. Nanti ya kita akan coba melaksanakan putusannya sudah kita lakukan bersama. Kita dapat Porkopimda, kita mencontoh di provinsi, Pak. Nanti bisa disampaikan ke Pak Dantin kalau membeli. Dan anjuran kami, saran kami selalu kepada masyarakat, apabila pulang dari daerah terutama Jona Merah, mohonlah segera laporkan kepada tugas kesehatan setelah lepas. Tidak mesti yang bersangkutan yang menjalankan perjalanan luar daerah. Cukup laporan keluarganya tidak masalah. Agar yang bersangkutan langsung menjalankan isolasi mandiri, dan kami mendapatkan informasi, langsung kami lakukan penyelidikan epidemiologi. Apabila yang bersangkutan nanti ada tertular, tentu tidak ada penyebaran kemana-mana. Tidak tertular pun kan tentu lebih mudah nanti untuk menyikapinya. Ini harapan kami. Jangan sampai ada ketidakjujuran dalam menyampaikan apapun kepada petugas kesehatan. Karena yang kami harapkan adalah kejujuran dan kerjasamanya. Tim Liputan Bona TV mengabarkan.